Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan mereview apa sih perbedaannya kita mask yang original dari Jepang dan Xiaomi. Kita akan lihat dimana terletak perbedaannya dan kualitas dari maskernya ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik ini please subscribe dulu ya di bawah ini ya. Subscribe dulu, tekan tombol merahnya sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, thank you guys. Oke, kita mask ini sama Xiaomi ini, kalau kita mask ini harganya sekitar Rp60.000-Rp70.000 dan isinya Rp3.000. Kalau Xiaomi ini sekitar Rp70.000-Rp100.000 dan isinya Rp1.000. Kita akan lihat apa sih perbedaan dalam kualitasnya masker ini benar-benar favorit ya. Kita akan lihat apa isinya ya. Oke, sebelum kita masuk ke memegang maskernya terlebih dahulu kita harus tangan kita harus dibersihkan dulu dengan antiseptik atau tangan kita cuci ya. Biar tidak terjadi kontaminasi dari tangan kita ke masker kita yang bersih. Oke. Ini Rp3 ya. Kita lihat untuk bahannya. untuk spawnnya ini yang Xiaomi ini dia ada dua lapis dia dua lapis ya dua lapis disini dua lapis disini dua lapis dari ini dua lapis sampai ke dalamnya itu dia dua lapis juga jadi dia dilapisi oleh filternya disini ada filternya PM2.5 nya yang menyaring bakteri dan virus itu ya jadi dia enggak 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 ini dia enggak satu layer jadi dia ada dua layer ya jadi pertama ini yang menyaring debunya masker ini 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 kayak busa ya kayak busa dia dan di dalamnya ini dia ada filternya lagi yang PM2.5 nya itu oke kelebihan dari Xiaomi lagi ini juga dia ada ininya nih ada masker 3D nya jadi ini yang menahan di muka kita biar enggak sakit nih dia disini jadi kita dapat kita dapat bernapas dengan lega karena muka kita enggak dipencet ya enggak di karena disini yang menyangganya ini ada plastiknya 3D nya yang menyanggak jadi kita bisa bernapas dengan leluasa disamping itu disini juga ada air pop nya air pop nya ini untuk lebih cepat kita mengeluarkan udara dari dalam masker kita jadi dari sini dia akan keluarkan ke sini ya jadi sekali lagi ini bukan filternya yang filternya ini yang warna putih ya jadi ini exhaust nya jadi kita mengeluarkan udara dari sini jadi biar udaranya itu enggak lari ke atas jadi kalau kita menggunakan kacau mata itu bisa berembung jadi ini sangat bagus bagi orang yang menggunakan kacau mata yang paling bagus lagi ya kacau mata dicocok dan disini ada size nya ya untuk size nya itu size L jadi bagi anda yang ini jadi benar-benar bagus jadi kita bukan unisex seperti ya unisex jadi enggak size nya itu bermacam-macam jadi ada M ada L ya jadi kita bisa membeli sesuai dengan kita kalau kita yang M kita pakai maka akan lebih sempit ya demikian pula yang L ke S ya oke cara pemasangan nya ini jangan kebalik ya karena sini ada dua macam ini bagian dekat hidung ada sesuai dia punya desain dan ini bagian bawahnya bagian lagu kita ya oke kita pasang lagi kembali kalau sepintas-sepintas ini bahannya ini hampir sama ya sama ini kita mesh hanya saja ini ada beberapa pengembangannya ya kalau dari segi bahan bahan juga beda ya beda ya beda bahannya beda kalau yang di Xiaomi ini dalamnya lebih halus kalau yang ini enggak enggak halus ya ya jadi lebih halus dalamnya kualitasnya bagus banget ini Xiaomi saya favorit ya saya favorit saya sih ini enak banget sih pakenya ya oke kalau yang ini Xiaomi jadi pasangnya jangan salah ya disini hidungnya ya disini hidungnya ini hidungnya cuma ini agak kencang ya lebih agak kencang dikit kalau untuk pemakaian lama agak berasa cuma oke lah overall oke overall oke penapasan juga enak ini kita pasin ya hidungnya biar enggak masuk overall oke sih ini oke sekarang kita compare sama yang pita mesh ini jadi pita mesh ini dia sebenarnya single layer ya satu layer jadi sebenarnya dia dipakai untuk yang buat debu-debu buat debu aja ya jadi dia dapat menyaring ya karena dia beruntung berkori-kori gini dia menyaring partikel-partikel biasanya dipakai ini tempat yang dingin ya jadi bukan kita nggak dingin jadi bisa menahan angin dari luar ke dalam kalau kita mau memaksimalkan ini pit mesh ini kita bisa tambahkan tisu aja ya tambahkan tisu tambahkan tisu sehari-hari ini lebih cocok sih untuk pakai yang dalam waktu lama ya dalam waktu lama kita pakai yang lebih cocok coba kita pakai dulu ya masukkan tisu dalamnya tisu-nya masukkan sebelum kita pakai tisu ini kita gini-gini dulu ya tepat-tpat dulu ya biar patik-patik kalau kecilnya itu hilang oke kita lipat dia seperempat ini dan lipat lebih kecil lagi jadi ini hanya untuk mulut kita aja ya jadi ini yang akan menampung kalau kita berbicara ludah-ludah kita akan menampung disini ya oke misalnya ini aja kebalik aja sini masuk ke sini ya vitamin ini dia lebih ininya lebih enak ya karena dia memang lebih tipis ini juga agak rapat agak oke lah ini vitamin ini oke untuk pakai sehari-hari tambahkan tisu ya harga juga lebih murah dan ini bisa dicuci ya bisa dicuci yang paling penting dalam milih maskar itu harus safety dan kenyamanannya ya jangan sampai kita gagal nafas karena menutup maskar ini jadi yang paling penting ini aman dapat mencegah masuknya virus atau kuman dalam mulut kita yang kedua ini yang nyaman juga di bikin kita jadi gak sakit ya kalau kita pakai dalam waktu yang lama dan yang ketiga harganya terjangkau dan bisa dipergi ulang dan pita mask ini bisa dicuci ya bisa dicuci ulang ada video saya kalian bisa lihat di bawah ini oke oke guys demikianlah review dari kami Ronatex mengenai bagaimana perbedaan antara pita xiaomi dan pita mask semoga informasi dan bermanfaat dan berkurang buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar terbedaan xiaomi mask dan pita mask dan jangan lupa subscribe biar channel ini dapat berkembang lebih banyak dan kita bisa sharing lebih banyak lagi video-video oke guys demikian review dari kami Ronatex see you on the top guys bye menonton selamat menikmati